Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai 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 Selamat pagi teman-teman kelas 2 Cordoba dan 2 Sevilla Bagaimana kabarnya hari ini? Miss Indah berharap teman-teman di rumah selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat Di hari Senin ini teman-teman belajar bersama Miss Indah ya Kita masih belajar tematik Namun sebelum kita mulai, yuk sama-sama kita mengucap basmala Bismillahirrohmanirrohim Hari ini kita masih belajar di tema 3 ya teman-teman Tugasku sehari-hari Dengan subtema yang baru yaitu subtema 4 Siswa laki-laki dan siswa perempuan Di sekolah ada siswa laki-laki Di sekolah juga ada siswa perempuan Kita harus bersikap baik kepada semua teman Bersikap baik kepada teman akan menciptakan kerukunan Seperti gambar berikut ini Bersikap baik kepada teman-teman bisa perhatikan gambarnya ya Tentunya teman-teman memiliki banyak teman di sekolah kan Ada teman laki-laki dan teman perempuan Siswa laki-laki dan perempuan Berbeda ciri-cirinya Nah teman-teman bisa perhatikan gambar ini Siapa tahu ini gambar apa Ya betul sekali Ini adalah gambar peta Di dalam peta ada berbagai macam pulau Teman-teman bisa lihat ya Keberagaman suku bangsa di Indonesia Indonesia terdiri dari banyak pulau Di setiap pulau terdapat beragam suku bangsa Contoh suku bangsa dari berbagai pulau di Indonesia Adalah sebagai berikut Pertama pulau Sumatra Ada apa saja ya di pulau Sumatra suku-sukunya Yuk kita lihat Yang pertama ada suku Gayo Kemudian ada suku Melayu Berikutnya suku Batak Dan suku Minangkabau Di pulau Jawa teman-teman bisa perhatikan ya Yang pertama ada suku Sunda Kemudian ada suku Baduy Selanjutnya ada suku Betawi Dan yang terakhir ada suku Tengger Selanjutnya di pulau Kalimantan Di Kalimantan ada suku Dayak Kemudian ada suku Suluk Dan yang terakhir suku Tidung Kemudian di pulau Sulawesi Ada suku yang namanya Suku Minahasa Berikutnya Ada suku Bugis Kemudian ada suku Toraja Dan yang terakhir adalah suku Tolitoli Terakhir pulau Papua Di pulau Papua ada yang namanya suku Asmat Kemudian ada suku Dhani Dan yang terakhir adalah suku Arfak Keberagaman usia di lingkungan sekitar Di rumah biasanya terdapat perbedaan usia Antara anggota keluarga Secara umum perbedaan usia dikelompokkan menjadi tiga teman-teman Yang pertama usia 0-12 tahun disebut anak-anak Usia 13-17 tahun disebut remaja Dan usia 18 ke atas disebut dewasa Demikianlah pembelajaran tematik Pada hari ini Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menyaksikan video ini hingga akhir Tetap semangat Tetap jaga kesehatan Jadilah anak yang soleh dan soleha Dan menjadi anak kebanggaan ayah dan bunda Sekian dari Miss Indah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!